Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini Kita akan membahas Tentang sapi bengkel Nah ini adalah sapi bengkel Yang datangnya itu kemarin Tanggal 25 September Nah kemarin itu kita juga Udah buat video kedatangannya Dan ini tuh ada Satu sapi yang dia itu Nggak berubah selama Perawatan disini sekitar Satu bulan lebih itu ternyata dia nggak berubah Malah kemarin itu ambruk Nah itu mulai dari Hari Jumat Nah ini udah hari Selasa jadi sudah 5 hari ambruk Dan kondisinya juga Nggak membaik kayak gitu Dan dia itu ketika Sudah baring kayak gitu Itu nggak bisa untuk ngangkat tubuhnya lagi Jadi ini kita beri Kayak penyangga yaitu Kita taruh karung-karung di belakang Bunggungnya terus kemudian Tiap pagi sama sore kita bolak-balik Kayak gitu biar dia nggak keram Tapi tetap dia itu belum bisa untuk Berdiri kayak gitu Terus kemudian Tapi ini tuh Sebenernya udah tua Nah ini teman-teman bisa lihat Bahwa dia itu udah Poel 2 Nah bisa dilihat ya Ini udah poel Jadi ini usianya itu udah sekitar 2 tahun Terus kemudian Perawatan yang kita lakukan sekarang Itu adalah kita kasih infus Terus kemudian untuk pakan Kita itu harus selalu loloh Nah kalau dia itu diloloh Itu masih mau makan Tapi kalau misalnya Nggak diloloh Itu yaudah Dia masih nggak mau makan Kayak gitu Jadi nanti Rencananya Kita akan tunggu Maksudnya apakah dia akan membaik Atau nanti Kalau memang Kemungkinan terburuknya Adalah dia itu Nanti akhirnya mati Itu nggak masalah Kayak gitu Nanti kita akan coba bedah Nanti di salam pencernaannya Itu bisa jadi Dia itu udah makan Banyak plastik Karena memang dia itu Suka makan pambang Kayak gitu Mungkin salam pencernaannya Itu mungkin Ketutup Sama plastik-plastik Kayak gitu ya Jadi akhirnya Dia itu nggak bisa Berubah Jadi gemuk Kayak gitu Terus kemudian Untuk fesisnya Juga hari ini Fesisnya itu Keluar Campur sama cacing Kayak gitu Cacingnya itu besar-besar Jadi memang dia mungkin Entah karena memang Makan plastik Atau memang karena Organ dalamnya itu Sudah rusak Atau mungkin Ada penyakit lainnya Kita juga nggak tahu Jadi intinya Ketika ini pun mati Itu Kita nanti akan Coba bedah Dan kita akan Sharing ke teman-teman Kenapa Sapi ini bisa kurus banget Terus kemudian Sudah kita pelihara Sudah kita berikan nutrisi Tapi Tetap Nggak mau Bagus Kayak gitu Dia malah semakin kurus Semakin kurus Terus kemudian Akhirnya dia ambruk Sampai sekarang ini Dia udah nggak bisa Untuk mengangkat tubuhnya lagi Terus kemudian Terus kemudian Terima kasih.